Dia ternyata menggunakan inverted psychology gitu ya Jadi dibilang gak enak Supaya orang tetap kepingin Justru kepingin datang disini Dan ternyata betul Marungi laris banget Dia ternyata menggunakan inverted psychology gitu ya Jadi dibilang gak enak Supaya orang tetap kepingin Justru kepingin datang disini Dan ternyata betul Marungi laris makannya Tadi saya sudah lihat menu nya Dan disitu kalau bahasa medanya itu Ini rumah makan nasional Kita lihat disini ya Misalnya Nah ini dia Cara menyajikan nasinya itu Bukan cuma nasi putih dicepuk gitu aja ya Tapi dilengkapi tuh Ada sambal hijaunya Ini khas padang ya Sumatera Barat ya Lalu disini ada Ini sayur tauco biasanya ya Itu khas medan itu Kalau tauco-tauco Orang medan suka banget tauco Ada tahunya Ada sayur sedikit Ada kacang Tunggu ini ada semacam lalap-lalap gitu ya Kering tempe Ini rada Jawa-Jawa gitu kan Nah begitu juga yang disini Ini penunjukan nasional juga Kita coba kan Kita cobain sekarang Saya pengen cobain ini ya dulu deh Tauco-nya ya Tauco-nya ini biasanya Sederhana tapi nikmat Tendang tauco-nya Nah ini sambal hijaunya ya Sambal padangnya ini Wah Tendang juga Jadi dari sini nendang Dari sana nendang Cakep dah Nah kalau Jawa-Jawanya ini gimana nih Sambal Jawa-nya dengan bayam Tendang juga dari depan Wah dari segala sisi kita kena tendang Sekarang saya mau coba lagi Ayam bumbu rujak Wah Bumbunya dulu ya Bumbu rujaknya ini Wah saya suka sekali bumbu rujak Wah saya suka ini Wah sekarang saya coba sama ayam ya Top Marco top Ayam bumbu rujaknya Dua rai Sekarang saya mau coba ini Ini pangnya ya Dari daun ubi Tapi katanya di dalamnya itu ada ikannya Coba kita lihat ikannya ya Terbungkus jauh di dalam sana Nah ini dia Ini ada ikan Ikan kembung nih kayaknya ya Ini ikan kembung Kita harus makan dengan Sayur singkongnya Dan juga dengan kuahnya Saya baru terasa ya Sudah saya makan ya Ternyata dia juga tahu Apa nih Bawang Nah ini saya pikir teri gitu ya Karena dia ada rasa kalis gitu Saya pikir teri Teri nasi yang dicampur Tapi ini ada satu ton manisnya gitu Enak Akhir saya mau cicipin Ikan aji-aji Wah Ikannya kayaknya Empuk banget Empuk banget Saya kurang bisa merasakan Rasa natural dari ikannya ya Karena apa Karena bumbunya terlalu tebal Jadi ikannya itu Saya gak bisa merasakan Apakah sepunyikannya itu gurih Atau ikannya kurang gurih Coba saya kurang Bumbunya Ternyata sebetulnya Jaging ikannya sendiri Enak Jadi tanpa bumbunya tebal Seandainya bumbunya itu tipis aja Kita akan lebih dapat merasakan Rasa ikannya Ini agak berbeda penyajiannya Dengan yang ayam Bumbu rujaknya yang juara ya Memang Kalau di ayam bumbu rujak itu Pas banget Memang bumbunya harus seperti itu Bumbunya terasa Daging ikan Daging ayamnya juga masih terasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.